Intro Selamat sore Sobat Indonesia Di hari yang fitri ini Saya mengucapkan Takobalohim minna wa minkum siyamana wa siamaku Untuk sobat-sobat muslimin dan muslimah Pada sore hari yang cerai ini Saat yang tepat Untuk menikmati Atau waktunya minum teh Yang mana Pada kesempatan sekarang Tiaya ditemani Saya sudah menyiapkan Teh Seguhan teh ulok Produksi dari Salah satu perkebunan di daerah Bogor Sekarang saya lihat Betapa cantiknya Warna air dari Teh ulok ini Yang tentu saja Sangat pas Untuk menemani sore saya Di hari ini Saya sengaja menggunakan Sangkir yang berwarna bening Supaya saya ingin memperlihatkan kepada Sobat-sobat semua Bahwa betapa cantiknya Warna dari Seguhan teh ulok ini Mengenai teh ulok sendiri Nanti akan saya bahas Tersendiri pada Seksi berikutnya Untuk menikmati teh ulok yang tadi Bergantung selera kita Apakah Mau kita langsung Minum Tanpa campuran apa-apa Cukup nikmat Sangat nikmat Terasa Ada rasa Manis Dengan kepekatan rasa yang sedang Dengan after taste yang sedang juga Tidak terlalu panjang Nodes Ada Rasa Floral Dan ada rasa Seperti Nuts Atau kacang Atau kita juga bisa Menikmati teh tersebut Campur dengan Madu Jika kita ingin Rasa yang lebih manis Atau juga Kalau ingin Agak Segar Kita bisa tambahkan Irisan lemon Tapi Pada Kesempatan ini Saya cukup Menikmati Teh ulok ini Tanpa campuran apa-apa Selain itu Saya juga Ditemani Dengan Penganan Untuk Minum teh Saya dikirim oleh Teman baik saya Adalah Cake Yang kita kenal Sebagai Ong Beach Cook Saya akan sedikit mengulas Tentang Cake ini Kalau Melihat tekstur Ini Sangat Lembut Pada saat Tadi saya Mengirisnya itu Saya harus Agak berhati-hati Karena Saya agak Takut Hancur Dari Tekstur Cake Ini Sehingga Tentu saja Tidak cukup Cantik Untuk Kita ulas Bersama-sama Cake ini Berukuran Kurang lebih 25 cm Ukuran utuhnya Kalau ini sudah saya potong-potong Kemudian Lebarnya kurang lebih Ini 5 cm Di atasnya Ditaburi dengan Taburan kacang kenari Menurut perkiraan saya Ini untuk Mengimbangi Rasa lembut Dari Cake-nya sendiri Atau dari ropnya sendiri Saya akan mulai Cicipi Satu slice Dari Home Beach Cook Ini Betul Seperti Perkiraan saya Tadi Yang saya sampaikan Teksturnya sangat Lembut di Mulut Dan Betul juga Bahwa Dengan adanya Taburan kacang kenari Di atas cake ini Memberikan variasi Kerenyahan Dari Kelembutan Cake ini Dari segi rasa Dari segi rasa Saya dapat merasakan Aroma Aroma Rempah Yang Tidak terlalu dominan Tetapi Bisa terasa Aroma cengkeh Cengkeh Dan juga ada Aroma Tempah Yang Mungkin Semacam Tengkeh Tengkeh Atau mungkin Bisa saja Dari Ada Campuran Jahe Berpadu Dengan Manisnya Dari Gula Merah Atau Gula Jawa Pas Ada Keseimbangan Antara Kelembutan Cake nya Sendiri Kemudian Kerenyahan Dari Kacang Kenari Aroma Yang Menyenangkan Dari Cengkeh Atau mungkin Pala Atau juga Mungkin Aroma Jahe Berperan Untuk Menambah Aroma Dan rasa Yang Cukup Komplit Dari Om Beach Cuk Yang Saya Nikmati Pada Sore Hari Ini Om Beach Cuk Yang Saya Nikmati Pada Sore Hari Ini Merukakan Produksi Dari Favorit Delice Itu Teman Baik Saya Anak Terima Kasih Kirimannya Anak Dan Saya Rekomendasikan Untuk Sobat Sobat Indonesia Semua Kalau Membaca Dari Kemasannya Om Beach Cuk Ini Sudah Bisa Dipesan Melalui Tokopedia Harganya Tidak Terlalu Mahal Kalau Disini Disebutkan Jilisnya Itu Rp60.000 Sepadan Sangat Worth it Sesuai Dengan Kenikmatan Yang Bisa Kita Dapatkan Untuk Menemani Minum Teh Di Sore Hari Yang Terakhir Selamat Sore Sobat Indonesia Terakhir And Is 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 Terima kasih.